Halo Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali selamat berjumpa lagi dengan channel ini channel saya dan indra dalam rekaman video iseng seperti biasanya ya seputar adenium yang di-share secara free di dunia maya ya teman eh beberapa bulan terakhir ini hingar-bingar Oh peradeniuman tanah air kita ya mulai terasa efeknya ya tentunya saya sangat senang sekali dengan hal ini Oke jadi bagi kita para ademania mustinya semakin berkreatif ya semakin kreatif untuk menciptakan baik varian-varian baru maupun eh maupun jenis-jenis baru ya oke nah dalam video kali ini saya akan coba seringkan ini keterkenaan dengan ya salah satu kreatifitas tanda kutip nyanyil ya keisengan lagi lagi-lagi masih iseng yaitu tentang bagaimana kita bisa mengetahui adenium itu punya bakat yellow atau tidak ya ya jadi mungkin lebih tepatnya jika teman-teman eh ada pohon yang dicurigai berwarna yellow atau kuning teman-teman bisa menggunakan salah satu ini salah satu eh metode yang yang saya lakukan ya untuk melacak genetiknya apakah ada memungkinkan untuk menjadi yellow atau tidak ya nah teman-teman pupuk ini sebenarnya sebagaimana namanya ya dia sebagai katalisator ya yaitu sebagai pengangkut eh nutrisi ya dalam kandungan pupuk ini sudah termasuk lengkap mikro dan makronya ya jadi sangat dibutuhkan sekali oleh tanaman ya namun jika ada sebagian teman-teman yang mengatakan bahwa ini adalah eh malpraktek mungkin saja bisa jadi begitu ya karena eh kalau dari sudut tertentu ini eh bukan pada fungsinya ya karena yang biasanya harus disemprotkan atau dikocorkan pada media tanam namun kita mengaplikasikannya dengan cara berbeda ya dengan cara dioles atau di apa ya ya dioles atau dilabur lah ya dikurap nah seperti itu teman-teman oke namun bagi saya ini adalah eh salah satu pemanfaatan bagi pupuk ya jadi misalnya seperti kita tahu hari ini banyak yang menggunakan tetes tebu ya sebagai salah satu bahan untuk eh bahan bioaktifator misalnya atau mungkin teman-teman bisa melihat eh dengan menggunakan salah satu bumbu masak dapur yang diaplikasikan pada tanaman nah sama teman-teman misalnya juga disitu ada bumbu eh gulai ya bumbu gulai yang sudah tidak terpakai atau yang sudah basi lalu diproses sedemikian rupa misalnya dengan di campur empat untuk dipermentasi ya dan akhirnya juga bisa diaplikasikan ke tanaman nah eh ini sebagaimana dengan buku ini teman-teman ya eh sengaja saya tutup oke nah pupuk ini adalah pada dasarnya dia adalah eh penunjang makro dan mikro NPK nya juga lengkap harusnya di apa namanya disemprot kabut atau dikocorkan pada media tanam ya namun saya mengaplikasikannya berbeda dengan hasil tentunya berbeda oke ya seperti apa teman-teman eh saya akan tunjukkan pada teman-teman semua ya ya eh teman-teman sekalian pohon yang tampak dayar teman-teman semua ini adalah eh dari varian besum biasa ya saya grafting beberapa waktu lalu ya namun saya ada kecurigaan pohon ini teman-teman benarkah pohon ini eh memiliki genetik kuning atau tidak nah daripada saya atau teman-teman sekalian bertanya-tanya seperti itu jangan-jangan kuning jangan-jangan kuning tetapi tidak bisa membuktikannya teman-teman bisa melakukan eh seperti metode yang akan saya lakukan ya yang akan saya sirinkan juga pada teman-teman semua oke eh yang pertama adalah siapkan air eh sekurang lebih 200 ml ya ya menggunakan gelas inilah gelas air mineral ini 200 mm oke lalu kita mencampurnya dengan eh bahan ini tadi teman-teman ya bahan yang sudah saya tunjukkan tadi eh bagi teman-teman yang penasaran ini bahan apa silahkan eh komentar di kolom ya saya tidak apa ya nggak enak lah apa apa suka enak pokoknya oke ya bahan ini oke saya campurkan dicampurkan sedikit saja teman-teman oke campurkan sedikit saja sedikit saja dosis-dosis rendah saja oke kira-kira setengah sendok makan ya hati-hati teman-teman ini cukup keras ya nah ini hingga bentuknya seperti ini dan aromanya cukup wangi ya oke lalu proses selanjutnya adalah oke diaduk dulu kita siapkan juga eh sikat gigi teman-teman ya sikat gigi halus dengan tekstur yang lembut ya lalu kita akan menggosoknya di eh batangnya teman-teman ya jangan dikurap ya pokoknya digosok ke batangnya oke oke digosok eh pelan-pelan saja teman-teman terima kasih Terima kasih. 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 Jadi ini salah satu cara melacak genetiknya, teman-teman. Bukan meromba. Untuk melacak genetiknya. Sekali lagi, bukan meromba. Jadi ini bukan cara membuat adenium hijau menjadi kuning. Bukan. Ya, tetapi bagaimana cara melacak genetiknya, salah satu caranya seperti ini. Oke, disini. Nah, kalau dia memang ada genetika yellow yang kuat. Jika terkena bahan aktif ini, teman-teman, dia langsung berubah yellow sangat nampak sekali. Ya, saya rasa tidak perlu saya contohkan. Oke. Dan satu hal lagi yang perlu diingat, teman-teman, tidak boleh juga terlalu sering. Karena ini bahan keras dan pengaplikasikannya harusnya disemprot kabut atau dikocor ke media. Tetapi apabila terlalu sering kena ke batangnya seperti ini, justru akan merusak, teman-teman ya. Akan merusak. Yang terjadi, saya pernah beberapa kali gagal dan justru berbahaya pada pohonnya. Oke, nah seperti ini. Ya. Baik, teman. Ini saja ya yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat apa yang saya seringkan. Ya. Jadi, sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, silakan subscribe. Ya, tekan lonceng di situ untuk berlangganan dan gratis. Agar sewaktu-waktu jika kami posting videonya di Youtube, teman-teman mendapatkan notifikasi. Baik, sekali lagi sukses buat semuanya. Sukses buat Ademania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, Ademania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.